Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa wala Bapak, Ibu, Saudara, Saudaraku sekalian yang berbahagia Kita lanjutkan kembali pembahasan Sirah Nabawiyah Bersama saya, Saiful Bahri Tema kita kali ini adalah pemboikotan Yang dilakukan oleh orang Quraish Kepada keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wa sallam Penting untuk kita pelajari Karena banyak sekali hikmah pelajaran yang bisa kita peti Barangkali ada banyak teori, ayat Ya, teks ayat maupun teks hadis Yang buat sebagian orang itu sulit menerimanya Tetapi untuk Sirah Untuk sebuah sejarah Perjalanan hidup ini Mungkin akan lebih bisa diterima Untuk sebagian kalangan Bahwasannya yang pertama apa? Bahwasannya eksistensi peperangan Perseteruan antara yang hak dan yang batil itu adalah nyata Benar-benar ada Itu sudah ada sejak dahulu Yaitu perseteruan antara orang-orang kafir Quraish Dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan umatnya Dan kaumnya yang beriman Nah, ini kita lihat dari peristiwa pemboikotan ini Kapan terjadinya? Yaitu terjadinya di awal tahun ke-7 ke-Nabiyah Setelah masuk Islamnya Sahabat Hamzah dan Umar Ibn Khattab Radiyallahu anhu Setelah kemudian Akhirnya keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bani Hashim dan Bani Al-Muttallib Menyatakan dukungan penuh Menjaga, melindungi Nabi Muhammad Dari ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraish Maka konfliknya menjadi semakin melebar Semakin meluas Kini persoalannya bukan antara orang kafir Quraish Dengan Nabi Muhammad saja Tapi juga dengan keluarga besarnya Nah, pemboikotan ini adalah hasilnya Mereka berpikir, orang-orang kafir Quraish Mereka berkumpul di sebuah tempat di Bani Kinana Untuk melakukan pemberikan pelajaran Kepada Nabi dan keluarga besarnya Yang berani punya masalah dengan orang-orang kafir Quraish Dan itu produknya adalah pemboikotan Yaitu mereka menulis sebuah perjanjian-perjanjian Yang disebut dengan kesepakatan Misakun Bahwa mereka tidak akan menegur Mereka tidak akan duduk bersama Ngobrol Mereka tidak mau membeli Bahkan juga tidak mau menjual Kepada keluarga besar Nabi SAW Sebagai bentuk Pernyataan permusuhan Dan jelas ini adalah sebuah kezaliman Dari mereka Kepada keluarga Nabi SAW Dan perlu dicatat Bahwa keluarga besar Nabi SAW Bani Hashim Dan juga Bani Al-Mutalib Yang terlibat ini Bukan hanya orang yang sudah masuk Islam saja Tapi mereka yang belum masuk Islam pun Sepakat kompak terhimpun dalam memberikan perlindungan kepada Nabi SAW Kecuali paman Nabi SAW Siapa itu? Dialah Abu Tal Abu Lahab Yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Lahab Nah Pagi hari Keluarga besar Nabi SAW Heran Kaget dengan adanya Sohifah Sohifah itu lembaran yang sudah digantung di Ka'bah Seolah-olah itu adalah sebuah peraturan Undang-undang yang resmi Digantung di Ka'bah Ka'bah itu adalah sesuatu yang dihormati oleh mereka Siapa yang menulis perjanjian tersebut Mengatasnamakan Quraysh Maka Nabi SAW Mendoakan Keburukan kepada Orang yang berani menulis perjanjian tersebut Dan ternyata Allah kabulkan Benar Yang menulis perjanjian tersebut Lumpuh tangannya Lalu Apa yang terjadi? Pemboikotan itu berjalan Terus bahkan sampai kepada tingkatan ekonomi Bahkan kebutuhan-kebutuhan mendasar Pasokan air Pasokan makanan Itu semuanya di Dikepung Tidak boleh ada yang masuk kepada keluarga Bani Hashim Yang bersifat ekonomi Kalau ada orang dagangan Yang datang dari luar Mekah Langsung diborong terlebih dahulu Agar tidak dibeli oleh Bani Hashim Lalu kemudian Dari mana Nabi SAW Kalau begitu makan? Keluarga mereka makan Amat sangat terbatas Ini mengandalkan orang-orang yang Berbelas kasihan Yang datang sembunyi-sembunyi Membawakan makanan Menyuplai makanannya Ataupun kalaupun berdagang Itu harus dilakukan di luar kota Mekah Baru bisa Sampai kepada tingkatan seperti itu Bentuk pemboikotannya Kalau sekarang ini adalah Pembatasan sosial Berskala besar ini adalah Kepada umum Ini dilakukan kepada Bani Hashim Tentu Akan membuat mereka sulit Hidup susah Sampai berjalan kurang lebih Tiga tahun lamanya Mereka bersabar menghadapi Perkeadaan seperti itu Sampai disebutkan dalam sejarah apa? Nabi SAW Itu makan daun-daunan Makan daun bukan karena Dia suka lalak Makan kulit-kulit binatang Bukan kikil Tapi karena lantaran Sudah tidak ada lagi makanan Mereka bertahan Sampai kemudian Tiga tahun berjalan Banyak yang bertanya Sampai kapan berakhirnya? Bagaimana cara Keluar dari konflik ini? Menyelesaikan persoalan ini Kita baru berjalan berlaku PSBB beberapa bulan Sudah kewalahan Ini sampai tiga tahun Coba bayangkan Kalau bukan Sebuah Kekuatan Kekuasaan Kehebatan Sulit untuk keluar dari persoalan ini Dan Inilah Problem kita Bahwa ketika Kita sedang menghadapi Sebuah persoalan yang besar Ketika lemah Kemampuan kita Untuk menghadapinya Yang perlu kita ingat adalah Jangan menyerah Tetap berusaha Dan jangan lupakan Allah SWT Karena Allah Yang maha Berkuasa Untuk melakukan Segala-galanya Apa yang terjadi? Pajamah sekalian berbahagia Muncullah sebuah Gerakan Untuk menyelesaikan Persoalan ini Dari mana datangnya? Datangnya ternyata Dari Orang-orang yang tidak tega Melihat keadaan Nabi dan keluarganya Sampai sedemikian Ternyata Pembelaan itu Datangnya dari Pihak luar Bukan dari keluarga Besarnya Nabi SAW Ya Siapa itu Di antaranya adalah Hisham bin Amru Yang biasa Memberikan Pasokan makanan Secara sembunyi-sembunyi Mereka tidak Tega melihat Seperti itu Hisham bin Amru Kemudian Melakukan Melakukan Lobi-lobi Mengajak Beberapa orang Untuk melakukan Bersama-sama Pemberhentian Kezoliman Yang dilakukan oleh Orang Kurais Kepada Bani Hashim ini Apa kira-kira Yang dilakukan oleh Hisham bin Amru? Lalu dia Kemudian Mengajak Beberapa orang-orang Yang kira-kira Sepakat Satu pemikiran Dengan beliau Dia ajak Bisa kerjasama Untuk menyelesaikan Menyelesaikan Perjanjian ini Siapa? Dia datangi Pertama temannya Kawannya Yaitu Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi Dia datangi Dia coba Dia pengaruhi Wahai Zuhair Apakah kamu tega Katanya Makan Minum Pakai-pakaian Dalam keadaan Seperti ini Sementara Saudara kamu Dari pihak Ibu Dalam kondisi Mengenaskan Sebagaimana kamu ketahui Lalu kata Zuhair apa? Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa berani Menurunkan Mencopot Merobek Perjanjian tersebut Aku Enggak Enggak punya orang Yang bisa membantuku Untuk melakukan hal ini Kamu sudah dapatkan Orangnya Kata Hisham bin Amru Siapa itu? Aku Kamu mau? Iya Berkumpulah dua orang Tapi kita perlu Orang yang ketiga Lalu kita cari Orang ketiga tersebut Dicari-dicari Kemudian ketemulah Yaitu seseorang Yang bernama Al-Mud'im bin Adi Dia dialog Diajak sama Seperti tadi Ternyata Al-Mud'im bin Adi pun Punya keinginan Untuk menyelesaikan Konflik ini Tapi juga berpikirnya Siapa yang bisa Melakukannya Karena tidak ada Partnernya Hingga akhirnya Dua orang ini Mengatakan Kami berdua Siap Membersamai Hingga berkumpulah Tiga orang Terus kata mereka Apa? Kita butuh orang yang keempat Siapa dia? Dicari lagi Ketemulah seseorang Yang bernama Abul Bukhturi Dikenal dengan Panggilan Abul Bukhturi Dia sampaikan lagi sama Seperti Persoalan yang sama Hingga akhirnya Ternyata Banyak yang punya Ide-ide Punya keinginan sama Tetapi Kekuatan-kekuatan Potensi-potensi ini Belum bersatu Dan ini tugas kita Untuk mempersatukannya Hingga akhirnya Dikatakan Kami siap Berempat Hingga akhirnya Kita pergi lagi Yang kelima Dia cari lagi Orang yang kelima Ketemulah yang bernama Zam'ah bin Al-Aswad Bin Al-Mutalib Bin Asad Hingga berkumpulah Lima orang ini Untuk melakukan Sebuah upaya Menyelesaikan Perjanjian ini Coba perhatikan Lima orang Tidak Dalam bentuk banyak Tapi Mengatur sebuah strategi Supaya bisa Membatalkan Ini adalah Boleh dianggap Sepele ini Apa bisa Lima orang ini Melawan Sebuah Konspirasi Propaganda Yang sudah berjalan Selama tiga tahun Ternyata yang kita butuhkan Adalah Usaha dulu Ya Tidak boleh menyerah Hingga akhirnya Apa yang dia lakukan Mereka sepakat Melakukan tawab Di keliling Kaabah Di saat orang-orang Sedang ramai Maka saat itu Dimulailah Pembicaraan oleh Zuhair Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi Dia mengatakan Dengan suara yang keras Wahai penduduk Makkah Ya Apakah kita tega Kita makan Kita minum Kita berpakaian Sementara Bani Hashim Celaka Bani Hashim Binasa Ya Tidak ada diantara kita Yang sudi Membeli dari mereka Atau menjual Kepada mereka Ya Apakah Kita tega Melihat ini semua Demi Allah Kata Zuhair Aku tidak akan Duduk Sebelum Perjanjian itu Kita sobek Ini sebuah Provokator ya Tapi dalam hal Kebaikan Ya Lalu apa yang terjadi Benar saja Langsung direspon Oleh Abu Jahal Abu Jahal Murka mendengar Perkataan Perkataan Zuhair Tetapi itu sudah Diatur strategi Dan sudah diprediksi Akan menghadapi Persoalan seperti itu Sama mereka berlima ini Begitu Abu Jahal Mengatakan Kazata Ya Zuhair Engkau telah Berdusta Wahai Zuhair Ya Ini perjanjian Sudah dilakukan Kata Abu Jahal Dalam sebuah Pertemuan orang Kurais Dikatakan Zuhairnya berdusta Tiba-tiba Disambut oleh Kawannya yang lima tadi Abu Buhturi menimpali Engkau yang berdusta Wahai Abu Jahal Ya Kami Tidak sepakat Tidak setuju Dengan perjanjian ini Dari mana kita katakan Ini Sebuah perkespakatan Kesetujuan Aku sendiri Tidak setujunya Ya Benar ditimpali lagi Dengan Almud'im bin Adi Tidak Kami tidak sepakat Dengan Dengan perjanjian ini Lalu kemudian Ditimpali lagi Dengan yang lainnya Ya Mahishan bin Amr Mengatakan Justru yang Mengatakan Seperti inilah yang bohong Hingga ketika Sudah dikomentari Oleh lima orang ini Seolah-olah Sudah menjadi Sebuah Wakil Apa Sebuah Suara Yang mewakili Sebahagian besar Orang-orang Kurais Yang menolak Perjanjian tersebut Abu Jahal Tidak bisa berkata Apa-apa Tetapi Apakah Strategi yang dilakukan Oleh lima orang ini Berhasil Atau tidak Kira-kira Membuat Abu Jahal Kemudian menerima Ya Membuat orang-orang Kurais ini Mengalahkan Egoismenya Ternyata Sebenarnya Belum cukup Itu adalah Bagian dari Ikhtiar upaya Manusia Nah disinilah Datang Pertolongan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menguatkan Apa itu Tidak disangka Dan tidak Diduga Oleh mereka Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Tentaranya Siapa itu Yaitu Berupa Rayap-rayap Yang Allah Kirim Untuk Menggerogoti Memakan Lembaran Sohifah Yang isinya Perjanjian tersebut Yang digantung Di Kaabah Tidak ada yang tahu Ada rayap Yang sudah Rapuh itu Dan Tahunya Dari mana Allah Memberitahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi Muhammad Memberitahu Pamannya Abu Talib Lalu Abu Talib Datang Menyampaikan Bahwasannya Perjanjian ini Sudah Selesai Sudah Rapuh Buktinya apa Buktinya sudah Dimakan Rayap Ternyata Kehempas Kita hadapi Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berjalan Berjalan seperti Biasasanya Hingga Akhirnya Berselesailah Itu Lagi-lagi Orang-orang Kafir Quraish Kekih Kalah Makar Yang mereka Lakukan itu Gagal Upaya Mereka Lakukan itu Adalah Gagal Lalu Apa yang terjadi Muncul Sebuah Kekhawatiran Saat itu Mereka Mulai Disadarkan Bahwasannya Abu Talib Itu Sudah Sampai Pada Usia Yang Sepuh Dan Sudah Sakit-sakitan Bahkan Cukup Parah Sakitnya Ketika Mengatakan Hal itu Muncullah Kepikiran Di Mereka Kalau Seandainya Abu Talib Meninggal Dunia Lalu Kemudian Kekuasaan Ini Diberikan Kepada Muhammad Atau Muhammad Mendapatkan Bagian Tertentu Mereka Khawatir Bahwa Nabi Sallallahu Alhamdulillah Nanti Akan Memperlakukan Pembatasan Kepada Mereka Membalas Dendam Kepada Mereka Mereka Takut Itu Karena Beberapa Kali Upaya Upaya Mereka Untuk Menghentikan Da'wah Nabi Selalu Gagal Sehingga Mereka Takut Dan Akhirnya Apa Mereka Takut Kalau Dunia Itu Mengatakan Ketika Abu Talib Meninggal Dunia Baru Orang-orang Quraish Datang Mempermasalahkan Kekuasaan Orang-orang Akan Berkata Kemana Saja Kamu dahulu Ketika Abu Talib Masih Hidup Kenapa Kamu Memperebutkan Kekuasaan Kepada Muhammad Yang Menjadi Kerabat Kamu Yang Dulunya Kamu Telantarkan Kamu Tidak Urus Sekarang Baru Kamu Persoalkan Mereka Kekhawatiran Seperti itu Hingga Akhirnya Mereka Datang Kepada Abu Talib Perwakilan Mereka Datang Kepada Abu Talib Untuk Apa Untuk Bernegosiasi Meminta Membujuk Agar Abu Talib Membujuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mau Menerima Pemberian Dari Mereka Itu Apa Tawarannya Mereka Siap Memberikan Sesuatu Nabi Muhammad Terima Dan Nabi Muhammad Memberikan Sesuatu Kepada Mereka Mereka Pun Harus Menerimanya Agar Apa Ujungnya Agar Kelak Nanti Tidak Ada Masing-masing Di Antara Kita Baik Dari Pihak Nabi Muhammad Maupun Dari Pihak Quraish Saling Mengusik Dalam Masalah Urusan Agamanya Itu Poinnya Yang Diminta Kepada Abu Talib Tolong Beritahu Kepada Muhammad Kami Berikan Sesuatu Muhammad Memberikan Sesuatu Kepada Mereka Diterima Juga Tapi Setelah Itu Tidak Boleh Saling Mengusik Sesama Mereka Ini Pertanda Apa Orang Kapir Quraish Sudah Mulai Sudah Mulai Kurang Percaya Diri Terhadap Usahanya Maka Bapak Ibu Saudara Saudaraku Sekalian Yang Berbahagia Ternyata Apa Jawaban Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Ya Ketika Nabi Mau Memberikan Sesuatu Dia Malah Mengatakan Punya Bergening Posisi Yang Sangat Kuat Sekali Mau Kamu Aku Berikan Sesuatu Pemberian Dari Aku Yang Nilainya Ini Kamu Akan Bisa Menaklukan Jazirah Arab Orang Orang Akan Tunduk Kepada Kamu Bahkan Mau Merela Memberikan Apapun Untuk Kamu Ternyata Pemberian Dari Nabi Sallallahu Tidak Sebanding Dengan Pemberian Mereka Nabi Berani Memberikan Sesuatu Yang Lebih Besar Daripada Yang Mereka Berikan Tentu Ini Membuat Mereka Tercengah Berkatalah Abu Jahal Lagi Apa Itu Pemberian Engkau Kalau Memang Iya Ada Seperti Itu Kami Sanggup Membayarnya Sepuluh Kali Lipat Dan Taukan Bapak Ibu Apa Yang Dimaksud Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lagi Lagi Ini Adalah Kul Hadihi Sabiri Jalan Da'wah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mengajak Kepada Orang Orang Dia Katakan Bahwa Yang Aku Maksud Adalah Kalimat Tauhin La Ilaha In Allah Kamu Akan Bisa Menundukan Jazirah Arab Kamu Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Besar Penyataan Apa yang terjadi Memang Dasar Orang Orang Kafir Kurais Orang Orang Kafir Yang Ketika Melihat Ada Tanda Bukti Rayyab Itu Memakan Sahifah Memakan Lembaran Yang Digantukan Di Kahbah Mereka Bukan Nerima Mereka Malah Mengatakan Itu Adalah Sihir Muhammad Itu Dikatakan Apa Sihir Coba Bayangkan Padahal Itu Adalah Mu'jizat Itu Adalah Tanda Kekuasaan Dari Allah Dan Terkait Dengan Kisah Ini Allah Mencantumkan Al-Quran Dalam Surat Al-Qamar Yang Berbunyi Dan Mereka Orang Kafir Kurais Kalau Mereka Melihat Tanda Kebesaran Allah Bukannya Menerima Bukannya Beriman Tapi Mereka Malah Berpaling Dan Malah Menuduh Bahwa Itu adalah Sihir Yang Terus Menerus Yang Digunakan Oleh Muhammad Mereka Mereka Berpaling Dan Berpaling Itu Apa Mereka Datang Lagi Kepada Abu Talib Minta Bergening Tadi Tawar Menawar Tadi Ternyata Gagal Juga Nabi Justru Malah Memberikan Tawaran Untuk Supaya Mereka Masuk Kedalam Islam Mereka Tidak Mereka Menerimanya Mereka Malah Mengatakan Ya Muhammad Apakah Engkau Akan Menjadikan Tuhan Tuhan Kami Yang Banyak Ini Menjadi Satu Tuhan Saja Mereka Tidak Menerima Itu Dan Peristiwa Ini Pun Diabadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Yaitu Dalam Surat Ayat Satu Sampai Ayat Tujuh Di Dalamnya Ada yang Mengatakan Muhammad Apakah Allah Menjadikan Atau Dia Nabi Muhammad Itu Menjadikan Tuhan Tuhan Kami Yang Banyak Ini Yang Terus Dijadikan Satu Saja Mereka Mereka Merasa Aneh Mereka Merasa Asik Mereka Terbiasa Punya Tuhan Banyak Terus Jadikan Satu Sungguh Ini adalah Perkara Yang Mengherankan Perkara Yang Aneh Menolak Dan Lagi-lagi Mereka Menolak Mereka Gagal Dalam Hal Ini Mereka Gagal Dalam Pemboikotannya Berakhir Selama Tiga Tahun Kemudian Mereka Juga Gagal Dalam Bergeningan Dengan Paman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Setelah Itu Apa Yang Terjadi Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Pelajarannya Apa Ada Empat Pelajaran Penting Berharga Yang Perlu Kita Garis Bawahi Yang Pertama Harus Kita Ingat Bahwa Sesuatu Itu Ketika Dia Mendapatkan Tekanan Maka Dia Akan Melawat Baik Kebaikan Maupun Keburukan Ketika Ditekan Harus Melawat Maka Hati-hati Dalam Merubah Kemungkaran Jangan Sampai Itu Mengusik Memunculkan Persoalan Yang Baru Ketika Kita Tekan Bukannya Malah Melemah Bukan Malah Menerima Malah Melawat Dan Juga Sebaliknya Ketika Kita Berada Di Pihak Kebenaran Ketika Mendapatkan Tekanan Bukan Menjadikan Kita Malah Menyerah Berputus Berpikirlah Terus Berusah Terus Nantikan Bahwa Kekuasaan Allah Di atas Segala-galanya Kita Tidak Pernah Tau Bagaimana Solusi Dari Persoalan Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Tapi Kita Yakin Bahwa Allah Pasti Akan Mengirim Sebagaimana Allah Mengirim Dahulu Rayak Diluar Dugaan Mereka Ternyata Itu Bisa Menyelesaikan Persoalan Yang kedua Apa Pelajarannya Bahwa Dalam Perseturuan Antara hak Dan yang batil Itu Masing-masing Seharusnya Mempergunakan Kekuasaan Mempergunakan Kekuatan Ya Dalam hal ini Kita lihat Bagaimana Orang-orang kafir Quraish itu Menggunakan Fasilitas umum Kaqbah Lalu kemudian Memberikan Sarana umum Informasi umum Media umum Berupa Kebohongan Digantungkan Perjanjian Kesepakatan Orang-orang Quraish Untuk Memboykot Bani Hashim Padahal Tidak Semua Orang Quraish Melakukan Hal itu Jadi Pengopinian Nah Disini Kita Akan Menghadapi Dimana Orang-orang Yang batil Itu Akan Menggunakan Fasilitas Itu Menggunakan Kekuasaan Itu Seenak-enaknya Karena Buat Mereka Itu Tidak Ada Istilah Yang halal Apapun Yang harap Semuanya Akan Dihalalkan Oleh mereka Sementara Kita Harus Bersabar Bersabar Apa? Mengikuti Sesuai Aturan Karena Itu Menjadi Mahar Menjadi Persaratan Allah Akan Menurunkan Pertolongan Kepada Kita Dan Yang ketiga Pelajarannya Apa? Bahwa Kita harus Yakin Bahwa Pertolongan Allah Akan Turun Ketika Kita Sudah Berusaha Kita Harus Memadukan Antara Usaha Kita Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala Mengandalkan Usaha Kita Saja Itu Tidak Tepat Karena Usaha Kita Banyak Kekurangannya Banyak Kelemahannya Kita Butuh Pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala Kita Perlu Memadukannya Lihatlah Bagaimana Lima Orang Ini Mengupayakan Supaya Perjanjian Selesai Makan Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Pertolongan Mengirimkan Rayyap Tersebut Dan Yang keempat Yang terakhir Adalah Bahwa Saat-saat Kita Sedang Diterpojokan Saat-saat Kita Sedang Ditekan Jangan Pernah Lupa Bahwa Kita Merasa Ada Kemuliaan Kalau Kamu Beriman Kamu Berada Dalam Posisi Yang Tinggi Lihatlah Nabi Sallallahu A'la Sallam Ketika Diberikan Tawaran Tidak Mau Kalah Nabi Menawarkan Dengan Sesuatu Yang Fantastis Membuat Mereka Terheran Memutus Mengalahkan Segala Argumentasi Mereka Punya Berganing Posisi Mudah-mudahan Apa Yang kita Bahas Bermanfaat Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dan Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pus Pus萬 Sepwarz Terima kasih.